Oke guys, kita sore ini cuacanya sangat bagus ini mendung, angin, tapi gak hujan guys disini di pedesaan, nah ini tempatnya Pak Sukir petani dari Bujonegoro jadi juragan jeruk juga tanam tomat juga singkong dan lain-lain kita akan ngobrol disini guys kebetulan ini ada tamu istimewa, amang amang ini juga bertambah sih pengen ngobrol guys nah ini guys, amang ini asli orang Kalimantan guys asli penduduk Kalimantan tanamannya apa manfian, amang? mana aku hanya sawit ya, amang? amang, teman lantok itu lah bertanam sayur cuma rasanya itu aduh ngaluk kepala kok menanam sayur? kenapa gerang? mbak ayo ikan orang main bilang ditinggalkan sepala marawat ya bisa jam 5 jam 6 nyat pulang jadi saya nyaman nanam tanaman keras, amang tahunan ada, aku cuma yang nanam padi padi sama sawit padi aja aku padi cuma namang? di sini atau di bawah? di bawah oh di bawah sama-bawah oh yang kita masuk tadi? yang berbiyo iya iya tadi hanya dari sana tapi baru baru mulai tanam sedikit sebelah sini iya itu pertanian kalau kita pas tentang malang ada rumah orang oh para rumah orang masuk sana itu hanya baru menggarap eh dengar amang siapa mas? amang otok emang otok itu sejak dulu khusus Tani aja emang ya? aku ini lah ampun maaf kalau orang ikam lah aku ini memang buta huruf emang? buta huruf kan dia ke kelas 1 aku ambil terus ikut begawit ya? dulu itu kan sekolahnya enggak ada ini jaman dulu kan sulit man sekolah jalan tapi semudah enggak ada belum ada? belum belum masih sungai aja man ya? belum ada tapi banyak orang tua itu kasihan apa kasihan emang? banyak pandir dia bayilir mambuk maah ngasih ungguk sekali barah sekali iwa kepanlah kan iya labu anak boleh kena banyak pasang nah ayo bekayuh bekayuh lagi iya iya mana ada kelotok hari kedenda baru ada kelotok pun belum cepalannya ada hanya ke buta 5,6 haraga 250 ribu jaman dulu mahal jaman dulu segitu ini menukar iya itu kalau menukar ini sawahnya sudah mulai dibacak sudah mulai besok kerja kalau besok kerja lu kan kesana mau lihat enggak 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 oh belum aku mau tenang kunjung nah nyaman kunjung minum dulu ini kaya kendit pada tahun 60-an tahun 60-an pakai ini semua padahal ini seperti di kulkas dingin tapi lama-lama ditinggalkan orang padahal nyaman ini puas guys pakai ini sekarang orang jawa aja yang ada ini ada ini yang ada orang-orangnya juga orang jawa pun juga enggak ada yang pakai baru ini ketemu ini nyaman ini guys ini zaman bahari atau jaman dulu jaman DC ini nyaman ini sebetulnya dingin 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 banjunya jadi di atas kan tanamannya bak sawit aja lah nah iya aku tadi aku tuh waktu gagah gancangnya kadang mau nah sudah bongkok baru hanya mau nanam bisa apa yuk kalau kalau orang sudah mau buah itu nyaman itu tanamannya tanaman keras seperti jeruk mungkin buah-buah tadi kadang nyampul terus-menerus sawit yang sawit tidak lah iya ada kata satu ton lumayan satu ton apa hujan kok malar kesal menukar iwa itu satu ton satu bulan sekali 20 hari oh 20 hari sedangnya 20 hari satu ton habis tinggal panen iya lah lah lebih dengan 2 juta ketemu lagi halo sahabat tani kita tambah lagi guys tadi buat video ini ngobrol dengan nama ngotok tetangga di bawah sana oh tempat itu sih seperti run parang apa ramai guys disini minumnya air kandi nah ini pak sukirnya masih mengolah ini kopi guys aku mau ngomel tampangnya mau nyari singkong apa lempir di kita embur direbus nah ini direbus nanti musim-musim hujan lalu sore kalau pian tanam singkong singkong jenis apa singkong yang itu yang bagus yang daunya item itu kayak gitu seperti ini ini pohonnya putih ujungnya kan hitam itu singkong apa singkong peletok kalau ingatku aku waktu di jawa itu katanya orang singkong jinten apa singkong kuning singkong kristal ini teman rumahnya belum belum nah ini beliau kopi 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 bagikan lupain kopi udah udah saya buatkan udah sudah dibuatkan nih bagi saya buatkan dia cuma samping dia cuma samping kalau menurunkan samping rumahnya samping kita mau buat video jalan-jalan jalan-jalan pramu Kangang oh si jalan-jalan kakak sering disini banyak temen iya disini termasuk terang terang yang desa sukorame itu mana? iya ini oh iya disini desa papiang desa papiang sukorame ngapi dulu iya bukan ini sukoramai sebelah sana terang papiang papiangnya tapi itu juga papiang kecil kalau yang besar sana kalau yang papiang besar itu orang kampung kadedekran oh iya iya jadi anu oh papiang besar berarti yang sebelah sana iya 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 tapi sukorame ini iya leh oh itu papiang besar lah di sana sendiri lah ikut papiang oh berarti ini dukuh tak ikut papiang iya 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 nah ini iya 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 mantap nih Pak Sukir ketemu teman-teman pertanian di tempatnya Pak Sukir ini lagi ngobrol datang lagi satu kalau Pak Sukir besok panen apa ini gara-gara ini minggu panen tomat berarti besok masih libur ya besok masih libur besok nyemprot guys panen tadi ya panen lagi terakhir jeruknya habis kalau sampai panen apa padahal panen kacang ini kacang hari ini waduh ketinggalan terus panennya kapan terakhir terakhir menunggu guys lagi ngobrol tempat Pak Sukir tempatnya ini namanya Dusun Sukorame tapi desanya ikut transmigrasi Bapuyang gitu guys oke ngobrolan kami sampai sini sampai jumpa lagi bapuyang bapuyang terakhir